Sheryl Hilang Sejumlah Raya yang Sampurna Hobi Bersama gue Putri Kinoi Dan gue Sam Sam Sagi Yuk kita hilang bareng Yuk let's go Jadi guys, di depannya udah ada satu box yang gede banget Lo tau ini dari mana Put? Ini dari Scalting Soul Studio Nah karakternya udah keliatan ya kan? Ini tuh idola masa dulu banget gak sih? Ehm.. Idola masa dulu Maksud gue, itu waktu kita masih kecil-kecil Itu kan suka ada Aduh.. Gue semuanya Gue tau gue gak enak banget ya Nah ini bisa diliat nih Son Gohan Siapa sih Son Gohan Sam? Ya Son Gohan itu salah satu anak tertua dari Son Goku Gitu Lo nonton Dragon Ball gak dulu? Nonton sih Ya itu tuh gak inget tuh cuma ya Kamehameha gitu doang Oh lo pindah TV di rumah ya? Hahaha Parah banget Kenapa jadi gue yang di review? Oke Itu gue yang di review Jadi lo tau gak kenapa namanya Son Gohan? Kenapa namanya Son? Karena dia anak Aaaaah Aduh dia anak lagi lah Ntar gue disuruh pulang Oke Jadi kita gak usah lama-lama kali ya Kita unboxing lah ya Ya oke Nah sebelum kita unboxing Kita komen dulu ya Kali boxnya itu gimana? Kayak salah Gimana menurut gue? Oke Kalau menurut gue ini boxnya gede banget Hahaha Ya dia levis banget Terus di depannya itu Udah jelas banget ya Ada si Son Gohan nya Terus udah ada bolanya juga Ada tujuh Terus sama ada kayak efek-efek Ya apa sih? Petir atau apalah gitu lah Gitu Terus ini ada tulisannya juga nih Studio dari Sculpting Soul Nah Terus ini ada juga di belakang ada tulisan yang Kita gak tau Ya Ini tulisannya tulisannya Oke jadi ini tulisannya gue gak ngerti apa Hahaha Tapi Ya begitulah Kalau dari warna boxnya sih Bagus ya Cuman kita lihat nih Ada gak perbedaan karakternya Sama yang nanti akan kita grafit Langsung aja Ini gue penasaran Si sebelah sini ya cuy Coba deh Loh adipin kamera Coba deh Loh adipin kamera Loh adipin Loh adipin Loh adipin Loh adipin Loh adipin Ini gue gak tau sih sebenernya Ini kebaliknya sih Hahaha Mana sih Ini 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 Karena gue gak bisa Iya itulah pokoknya Kita langsung review aja yuk Ya langsung review aja Balikin dulu Sistir G'de Oke guys, jadi kita udah selesai rakitnya ya berdua, kalo menurut lo Niput yang mana diantara semua ini yang paling susah? Yang paling susah sih kayaknya ga ada ya? Cuma gue kaget, karena ini tuh kan ada beberapa yang ternyata ga cuma kita taro gitu doang, tapi kayak ada makhluknya gitu kan Jadi gue tarik-tarikan lah tadi, dan kaget gitu, nah pas-pasang ini juga agak kaget Kaget aja ya? Ya gitu, nah jadi cuma itu doang sih Kalo gue menurut gue tuh yang agak susah itu tuh kayak efek-efek petir-petirnya ini loh Soalnya tuh, nah kan yang lain ada magnet tuh, jadi dia kayak kayak yaudah gitu loh, udah-udah gitu Nah kalo yang ini karena cuma disangkutin, jadi tuh kalo lo kena jari dikit tuh kayaknya bisa jatuh gitu Agak panik-panik gitu ya, takut-takut patah, ini juga PR-in Jangan digituin Dia sakit paniknya marah-marah Terus gue juga suka ya, disini tuh kayak Gapura Tapi kayak Gapura Bali cuy Tapi kayaknya kayak Gapura Bali deh Soalnya di komiknya tuh pernah ada Pernah ada Cuuu Oh ada pohonnya juga Penting Informasi penting Terusnya sih ini pake kacamata Ini bener di Bali loh Oh iya, bener bener Summer Fights Oh terus sama satu lagi nih Nggak satu lagi sih Kayak efek-efeknya ini Auranya ini tuh Dia tuh ada detail batu-batunya Jadi kayak kesannya tuh Tanahnya tuh keakat sama auranya Tapi auranya mirip rambutnya ya, Shay Abis bleaching 4 kali ya Tapi kan auranya rambutnya pernah hitung nggak sih? Nggak tau, lu tanya aja sama dia Atau dia itu begini Karena lagi begini Maksudnya ketika dia lagi mengeluarkan auranya Rambutnya berubah Tapi tau gue Gitu lah Bener nggak sih Bisa bantu komen kan Karena kita nggak begitu Iya Sama gue suka dia paintingnya sih Jadi tuh kalo diliat nih Dari baju Dari paling-paling keliatan sayap ya Itu tuh kayak ada gradasi Merah muda sama merah tua Tergantung bayangannya tuh ada di mana Gitu Ada ototnya juga di belakang Mantap ya kan Nih sel Satu lagi tuh Nih mau lu apa gue nih yang jelasin? Lu aja lah udah Jadi ini ada koinnya juga Nih Kalo misalnya lu liat Kalo misalnya lu liat Koinnya itu tuh Kayak ada dua sisi kayak gini Tapi dia tuh nggak ada tempatnya Disini Kayak dikasih tetangkannya gitu Jadi mungkin kita terdongkat aja Hehehe Jadi tuh disini tuh diliatin Apa namanya? Produksiannya nggak sih? Oh iya Ini tuh cuma dibikin 200 200 pieces Nah jadi Ini yang ke nomor loh sih Oh udah 86 Ini yang ke 86 Nah dibawah ini juga ada Sama persis kayak ini Tapi nggak mungkin kita angkat kan? Eh btw ini bisa nyala juga loh Masa sih? Iya Wow Wow Oke Shay Oke kita nyalain dulu kali ya Oke jadi colokannya tuh Adanya tuh di belakang Nah Ini tuh nggak begitu keliatan ya Karena kita syutingnya kan siang nih Nah gimana kalau kita matiin ke lampunya Oke Mas Cepet dong Nah Nah Ya tetep nggak keliatan Iya Gak sih Tapi ya begitu Lu bisa bayangin nggak sih kira-kira Kamar lu gitu loh Panjang kayak gini Nggak nggak bisa bayangin Iya Bisa ya Dan Iya keren gitu loh Ya kan? Iya betul-betul Kali ini kita udah unboxing Anaknya Goku Apakah Besok kita akan unboxing si Goku Makanya buat temen-temen yang pengen tau Besok ada update-an apa lagi Kita bakal review apa lagi Bahkan unboxing apa lagi Jangan lupa untuk terus pantengin Youtubenya di Sampurna Hobi Dan jangan lupa juga untuk nyalain notification Biar kalian selalu update dengan video-video terbaru kita Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Dan jangan lupa juga ya Instagramnya apa? Di Sampurna underscore Hobi Atau kalo kalian pengen lebih jelasnya bisa lihat di deskripsi bawah ini ya Gue Putri Kinoi Gue Servius lagi Sempurnanya hidup ya Sempurnanya hidup ya Sempurnanya hidup ya Sempurnanya hidup ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye